DPRD DKI memastikan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke sirkuit Formula E tak menggoyahkan niat menggulirkan kembali wacana interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Dilansir dari Tribun Jakarta, hal ini diungkapkan politisi PDIP Gilbert Simanjuntak yang menyebut interpelasi akan digulirkan lagi setelah lebaran. Hak interpelasi kami akan masukkan paripurna setelah idul fitri, ucapnya saat dikonfirmasi, selasa, tanggal 26 April tahun 2022. Anggota Komisi BDPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan, kunjungan Presiden Jokowi tersebut bukan merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap perhelatan Formula E. Ia pun meminta masyarakat tak menyimpulkan lebih jauh soal kunjungan mantan wali kota Solo itu di sirkuit Formula E yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini. Sudah pernah disampaikan, istana tidak pernah menyatakan mendukung V Formula E. Kunjungan Presiden kemarin itu formalitas saja, jangan diinterpretasikan berlebihan, ujarnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa fraksi PDIP tetap keke ingin menggulirkan interpelasi. Bahkan bila balapan sukses digelar pada tanggal 4 Juni tahun 2022 mendatang, PDIP tetap akan melayangkan interpelasi. Bila sudah selesai dikerjakan V, interpelasi masih akan digulirkan, kata dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo melakukan inspeksi di lokasi pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Informasi yang didapat Tribunjakarta.com dari VP Communication Organizing Komite Formula E Iman Syafi, Jokowi tiba di sirkuit Formula E sekira pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut mendampingi Presiden Jokowi meninjau sirkuit tersebut. Bahkan, dari salah satu foto yang diterima Tribunjakarta.com, terlihat Presiden Jokowi disopiri Anies dengan menggunakan kendaraan golf atau bugi-car. Presiden Jokowi tampak mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang yang terlihat digulung di bagian lengan saat berkeliling meninjau sirkuit Formula E. Sedangkan, Anies terlihat mengenakan baju dinas berwarna coklat lengkap dengan rompi biru donker bertuliskan Jakarta. Usai berkeliling, Jokowi menyebut tinjauannya hari ini untuk memastikan keseluruhan persiapan penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat tanggal 4 Juni 2022 mendatang. Saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa di lapangan. Untuk trek balapannya sudah siap, kemudian yang dikejar tinggal padok dan grandstainnya saja, ucapnya, Senin tanggal 25 April 2022. Masih ada waktu habis lebaran dan kita harapkan di awal Juni kita bisa melihat balapannya, sambungnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memastikan, pembangunan lintasan balap sudah rampung. Kini, Pemprov DKI masih mengebut pembangunan tribun penonton dan padok. Untuk treknya sudah 100% selesai, sekarang yang dalam proses pembangunan adalah padok, grandstain, kemudian pagar. Tapi secara umum, sirkuit sudah 100% ujarnya.